hai 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 nasib nasib jadi pelawat Indonesia ada banyak hak-hak yang dikebiri Halo bro Hai ini saya mau bahas tentang masalah BPJS ketenaga kerjaan laut khususnya Hai tarik dulu bro seruput dulu hai 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 matul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh kembali lagi bro bersama saya bro Deddy somplak somplak bro emang saya nih somplak jaren aja lah bro Hai saya sebagai pelaut kebanyakan Hai berpikir seperti kayak gini mungkin terlalu banyaklah pikiran-pikiran saya juga yang mungkin apa ya ya karena saya pelaut Indonesia juga bersama kayak juga pelaut Indonesia ini saya mau bicara ada masalah BPJS ketenaga kerjaan pelaut khususnya badan penyelenggara jaminan sosial Hai haa BPJS ini kan BPJS ini kan kebanyakan pelaut masih banyak yang bingung gitu loh wajinya gini banyak pelaut Indonesia Hai banyak pelaut Indonesia kawan-kawan yang dipikirnya memang BPJS itu dibilang apa ya saya pun dilema sebetulnya masalah itu BPJS itu memang betul ah penting BPJS Kak lo ya khususnya nih BPJS ketenaga kerjaan pelaut saya bicara mana masalah BPJS Kak itu kalau sudah sudah join di perusahaan dalam negeri bingung-bingungnya gini kira-kira perusahaan yang kita mau join itu atau perusahaan pelayaran dalam dalam negeri yang kita mau mau kita mau join di perusahaan tersebut ini kira-kira dia mengikut sertakan enggak gitu loh kepada kita sebagai pekerja sebagai buruh untuk memberikan jaminan kesehatan jaminan kesehatan tenaga kerja sebagai kita sebagai pekerja di dalam satu perusahaan tersebut pertanyaannya ya kan kenapa perusahaan pelayaran dalam negeri itu dituntut lautnya bro untuk agar ikut serta dalam program BPJS Kak gitu loh kenapa nih perusahaan dalam negeri ini harusnya memang dituntut gitu loh perusahaan A misalkan memang dia harus mengikut sertakan pelautnya sendiri di dalam perusahaan tersebut harus ikut program BPJS Kak sedangkan pekerja yang di di daratnya pun orang-orang kantornya diwajibkan gitu ya kan aneh terkadang kita sulit untuk berpikir ke situ gitu loh orang-orang kantornya punya BPJS Kak gitu loh di perusahaan di dalamnya di kantor sedangkan kita yang susah-susah kerja di kapal ya waduh dari Senin ketemu Senin dari Januari ketemu Desember terumbang ambing lagi kena mbak dir lagi ada segala macem enggak ada papanya gitu loh enggak ada BPJS Kaknya cuma BPJS mandiri BPJS biasa ya kan itu bayar sendirinya kan tanpa ada tanpa harus kita tanpa kena potongan gaji suruh bayar sendiri itu beda gitu loh ya kita kerja dengan satu perusahaan ya perusahaan harus memberikan jaminan kepada kita gitu loh jadi pertanyaan tadi kenapa gitu loh perusahaan dalam negeri memang harus dikuntut untuk memberikan jaminan kepada pelautnya itu sendiri dalam satu perusahaan gitu ya jawabannya memang wajib Oke saya mau sedikit bahas tentang masalah peraturan-peraturan atau perundang-undangannya jujur saya pun masih belum paham sama kayak bro juga terkadang saya nggak mau paham lah malas yang kurus-kurus kayak gitu sebetulnya mindset kita nih bukan nggak mau paham bukan cuek gitu cuma kita terlalu terumbang ambing juga dengan aturan-aturan yang ada harusnya kita sedikit sedikit banyak minimal harus tahu bahwa yang namanya jaminan sosial itu kita berhak gitu loh jadi kalau menyangkut pautkan masalah BPJ masalah jaminan itu ya kan kita dalam bekerja memang itu wajib perusahaan mengikut sertakan kita gitu loh dalam hal masalah jaminan kesehatan Oke kenapa BPJS itu memang penting bagi pekerja gitu loh ya karena dalam undang-undang itu nomor 24 tahun 2011 ya kan tentang BPJS itu pada pasal 5 kalau nggak salah pasal 5 terus pasal 5 itu ayat 2 ayat 2 yang B BPJS kerjaan terus di pasal 6 ya kan itu ayat 2 BPJS ayat pasal 6 ayat 2 BPJS kerjaan itu penyelara program ya kan itu disitu dijelasin ada jaminan kecelakaan ada jaminan hari tua ada jaminan kematian ada jaminan pensiun kita nggak bisa menutup kemungkinan kita akan kerja nggak mungkin selamat terus ya kan kecuali kita makan tidur makan tidur aja kalau di atas kapal ya tahu sendiri tahu-tahu kapal bisa bocor tanggal lama kebakaran nah ya kan Hai yang ada jaminannya gimana ya kan enggak punya BPJS kak enggak punya BPJS mandiri ya kan siapa yang mau melindungi ya tadi telah terima nasib ya harusnya perusahaan dapat memberikan perlindungan itu tarik itu Bang jadi memang perusahaan Hai harus memberikan jaminan tadi itu ya kan pasalah di undang-undang yang nomor 24 tadi tuh yang tahun 2011 tentang BPJS di pasal lima ya kan itu memang bebas BPJS kak penyelenggara tuh program gitu loh program BPJS tadi itu sendiri di pasal enamnya itu ada empat ya kan programnya salah satu jaminan kecelakaan kalau kita kecelakaan nggak mungkin selamat terus kita diatas kapal ya kalau selamat terus bersyukur terus hari tua ini kalau hari tua saya nggak tahu lah ya kan mau ya sampai kapan kerja di kapal ya kan hahaha enggak mungkin tua-tua terus pensiun ya kan nah pensiun ini ujung-ujungnya pesangon lagi 13 2003 pusing-pusing lah ya kan terus lagi apa lagi jaminan aduh kematian Hai ini berkaitan semua bro masalah PP nomor 7 tahun 2000 yang 4 tadi saya bicara masalah jaminan kecelakaan ini saya ngocah terus bro ya nggak papa sedikit pemahaman lah masalah jaminan kecelakaan itu di pasal 6 yang ayat A itu ada juga tertuang dalam PP peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 bro tentang apa coba kepelautan masa kepelawakan iyalah kita kan pelaut gitu loh hahaha itu tahun itu di PP 7 tahun 2000 tentang kepelautan di pasal 30 kalau nggak salah ya menempat 30 pasal 30 itu di ayat A di situ ada rincian berapa persen berapa persen ya kan kalau buntung kakinya buntung tangannya telapaknya kepalanya badannya semua ada di situ Bro bisa lihatlah nggak perlu saya jelasin tapi bahas masalah undang-undang ya jelas di pasal 30 ayat A di situ dijelaskan di apa bahwa Hai serat di pasal di apa nama pasal 30 Hai itu dia pasal air atau minimal santunan 150 juta itu Bro itu itu catat tetap eh besarnya santunan yang minima 150 juta ya catat tetap lo ya ini buntung tetap nggak bisa kerja lagi ya kan ke 50 enggak 50 juta nah di pasal di ayat B nya itu baru dijelaskan berapa persen berapa persen contoh misalkan Hai disitu dip di ayat B nya dijelaskan ya kan tangan hilang satu misalkan saya kerja nih ciping tau-tau kesahabat sama apa nggak tahu ya kan kesahabat sama beko mungkin lagi enak-enak nyiping kita kesahabat beko atau kesahabat tali buntung tangan kita satu ikan kan cacat itu hilang tuh aduh kasihan ya contoh itu tangan hilang satu bro buntung ya kan hilanglah kita nggak bisa kerja lagi itu serat 40% bro disitu ditulis gitu loh di 72.000 itu ya kan tentang kepelawatan 40% dari 150 juta tadi itu bagilah situ ya kan kalau 150 juta dibagi dikali 40 dikali 40 total total sekitar 60 juta lah ya kan 60 juta kehilangan tangan kita satu mau mending mending kalau perusahaan ngerti kesitu mending kalau kitanya juga paham kesitusi sebetulnya itu hak kita gitu loh jika terjadi hal yang demikian kalau nggak ngerti kitanya kalau perusahaan juga meneng-meneng bye halo ngopi lagi bro biar enak ya kan 40% dari 90 juta kurang 60 juta 150 juta sekitar 60 juta lah itu hak kita belum lagi ditambah uang pesangon dalam 13 2003 lagi itu tetangga kerjaan gitu loh untuk masalah hak-hak kita dirumahkan ya iyalah banyak sebetulnya hak-hak kita bro ini masalah-masalah BPJS dulu ya kan jadi yang masalah tadi yang 72.000 itu 150 yang di ayat A nya ya kan itu minimal perusahaan sudah menyediakan itu paling enggak itu yang bicara PP lho bro peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang kepelawatan minimal 150 ribu 150 juta gitu loh itu sampai puluh juta itu cacat tetap gitu loh cacat tetap ya berarti nggak nggak bisa kerja lagi selanjutnya nah untuk masalah yang jaminan hari tua ya kan ini masalah ini masih di dalam konteks masih dalam pasal masih dalam ini ya masih dalam UU 24 2012 eh sorry 2011 tentang BPJS terus yang masalah pasal 6 nya ya kan itu masalah hari tua saya nggak ngerti ini masalah hari tuapun saya masih belajar juga bro emang pelautmu sampai tua apa-apa deh kapal enggak enggak begitu ini saya kesitu jaminan retu wani ada pangka sebelumnya ada cuma Hai praktek di lapang anda tak tahulah capek ngurusin begitu terus jaminan masalah pensiun lagi pesangon kalau pesangon ya mungkin masih adalah perusahaan-perusahaan yang sehat gitu loh yang ininya masih nalar yang harusnya berapa petaun kita kerja di perusahaan ya dapat pesangon dong sesuai dengan 13-2003 gitu loh jangan cuma terima kasih ya Anda pulang bye-bye udah enak amat gitu kasihan deh gua banyak ya kayak gitu cuma ada juga perusahaan yang sehat gitu loh bukan cuma perusahaan pelayaran atau perusahaan yang di darat yang bagus ya sesuai dengan 13-2003 gitu ada situ masalah hak pesangon gitu loh Hai terus masalah jaminan lagi kematian nih siapa orang mau kerja siapa orang mau pengen mati itu dalam keadaan kerja ya pengen aja mati dalam keadaan ibadah ya kan mati dalam keadaan ya tahu gitulah yang enak-enak maunya Cuma kan kita kerja bro bukan ada kita main-main ya kan nah masalah jaminan kematian itu juga dibahas lagi di PP7 2000 tadi Bro Waduh bahwa 72.000 tentang kepelautan ini sangkut pautnya gitu loh ada di ah saling berkaitan undang-undang ini itu jaminan kematian kan nih kan ada dua gitu loh ada dua matinya karena apa dulu nih di atas kapal ya kan misalkan tau-tau orang tuh mati atau KKM atau ebintah kapten tersebut masih mati dia kan ada kemungkinan sakit atau kecelakaan gitu loh kalau kecelakaan eh kalau sakit dulu misalkan atau sakit tiga hari sakit atau bodar ngedenger ya kan ngedenger dari kapal gua mati misalnya itu 150-100 juta Bro itu ditulis kok ditulis di situ di 72.000 ada makanya baca Google ada itu banyak itu terus yang kalau masalah matinya karena apa namanya karena Hai kerja ya 150 juta Bro mau anak bininya atau orang tua kehilangan saudara jangan ya kan kalau bisa selamat ya tapi kan itu hak itu loh namanya kita kejar di atas kapal yang bilang tadi biar kapalnya kan kebelan tentu bisa selamat selamanya tata kapal aduh gelam atau segala macam kebakar ayo meninggal ya itu 150 juta Bro hak kita gitu loh itu sesuai dengan 72.000 tentang kepelautan kita pelaut bro bukannya kita pelawak tapi gajinya ya tahu sendirilah nggak usah di jelasin itu masalah PPJS nomor 24 2011 PPJS Hai pelaut eh pelaut perusahaan memang diwajibkan ada juga Bro eh sangkut-pautnya di PP51 tahun 2012 itu tentang SDM SDM di bidang transportasi kalau nggak salah tahu SDM kak tahu lah masa sumber daya manusia di bidang transportasi pelayaran khususnya Bro transportasi ini kan banyak darat laut udara kalau kita kita apa Bro laut lah ya kan namanya kapal masa di darat juga ah di PP51 tahun 2012 itu di pasal 40 Bro di pasal 40 itu menyatakan eh pemberi kerja itu setiap tenaga kerja ya kan kita nih pelaut ya kan tenaga kerja buruk itu Hai di bidang teratur itu berhak untuk memperoleh jaminan jaminan sosial tenaga kerja gitu loh sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku itu pasal 40 di PP peraturan pemerintah tahun lima nomor 51 tahun 2012 gitu tentang SDM di bidang play di bidang ke transportasi Hai jadi kita berhak Bro biar gimana pun kita kerja di perusahaan pelayaran kita berhak sesuai dengan pasal 40 tadi di di PP51 2012 tentang SDM kita SDM sumber daya manusia kita manusia masuk bahasa kita hewan hewan cuman dari daya manusia ya kita pelaut di bidang transportasi ya cakep nge tarik lagi Hai Hai nice mohon yang rokok bro cuma ruangan kayak juga di di peraturan pemerintah nomor 44 saya tambahin lagi ya nomor 44 tahun 2015 itu nggak wajib-beda jauh dengan BPJ tadi tuh pasal empatnya di ayat 1 itu dijelaskan kalau nggak salah ya setiap pemberi kerja ya selain penyelenggara negara penyelenggara negara ini siapa aja ya kurang lebih polisi segala macem lah saya kurang begitu paham penyelenggara negara ini ya taunya setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya gitu loh dan pekerjanya ya ya kita gitu loh mendaftarkan si perusahaan tersebut diberi kerjakan bos ya kan punya perusahaan dia mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta dalam program JKK itu apa lagi JKK saya lupa di JKK ya kan dan JKM kepada BPJS kerjaan sesuai perundang-undangan gitu loh disitu aja udah jelas PP PP4 nomor PP44 itu tahun 2015 itu punya kewajiban ya kan untuk mendaftarkan dirinya sebagai bos sebagai perusahaan dan pekerjanya juga gitu loh JKK dan JKM kepada BPJSK ya iyalah program-program biar tahu biar pekerja-pekerjanya juga punya skill bukan cuma mereka punya hak aja gitu loh punya hak aja ya bos aja gitu punya kamu juga punya skill ya berarti kan kembalikan lagi sama bos si pengurih kerja tadi itu di pada pasal 59 pada pasal 59 ini di PP44 2015 tadi itu sanksi administratif sanksi administratif aneh kalau bagi saya sih bagi saya si blunder bagi saya bukan blundernya gini blundernya blundernya itu kenapa kok sanksi administratif ini bukan kepada si pemberi kerja bro yang yang selain penyelenggara negara ini gitu loh jadi saya baca juga disitu di mbah Google aduh kenapa disitu kok enggak ada pasal yang keempat gitu loh pasal empat tadi itu yang di ayat satu di PP 2015 tadi gitu loh ya kan disitu eh apa namanya di di pasal 59 enggak disebutkan Hai pasal empat tapi pasal delapan tentang pengelolaan keuangan gitu loh kewajiban semua disitu kewajiban pekerja dan pemberi kerja nyetornya gimana enggak nyetor ke negara eh sanksi administratif gitu loh baik bentuknya teguran ya kan cabut izin segala macem pastinya itu kan masuk ke negara bro karena apa BPJS itu bertanggung jawab kepada presiden langsung BPJS bertanggung jawab kepada presiden iyalah gitu loh kata uang negara gitu loh kembali kan ke negara walaupun untuk BPJS tadi ini nah BPJS ini banyak kalangan masyarakat pro kontra gitu loh kalau saya sehingga mau di pihak mana-mana pusing urusin begituan yang jelas kita punya hak gitu loh masalah kita sebagai pekerja jadi saya cuma bisa ngasih tahu kayak gitu aja bro Hai kenapa gitu loh tadi kita memang harus punya pemahaman paling enggak sedikit pengetahuan tentang hak-hak kita terutama jaminan kesehatan yang pertama jaminan kerja kematian pensiun hari tua kecelakaan ini ngomong belum lagi ngomongin masalah 13 2003 tentang kerjaan yang isunya ya kan mau direvisi jangan itu Omnibus law itu cilaka capek deh ya kan sakit kepala kalau ngurusin segituan itu tadi sedikit pemahaman lah jangan acuh jangan mentang-mentang jangan udah di soplak-sotoy loh bosau tahu bego talal segala macam baca ya silahkan mau bicara kayak gitu cuma nanti anda sendiri Bro yang akan merasakan Hai oh iya bener juga gitu loh pemahaman ya setidaknya walaupun kita sudah paham ya kita jalani gitu loh gimana caranya ya bersatu bukan cukup bersatu aja Bro punya payung hukum lah gitu loh berserikat kita pekerja berserikat-pekerja bukan berserikat apa sama organisasi apalah yang penting berserikat pekerja terserah mau pilih yang mana aja banyak gitu pelaut Indonesia itu terserah mau PPI mau KPI kemo apa itu segala macem kalau bisa berserikat yang yang jelas-jelas sudah bukti ternyata ya membela kita sebagai pekerja pelaut Indonesia Bro bisa negara sendirilah kalau saya kebetulan Hai saya pengurus salah satu perikat pekerja serikat pekerja pelaut PPI Bro jadi kalau memang kita ngomong masalah serikat pekerja saya kembalikan 21 2000 ya kan disitu ah sakit lagi nanti kalau saya bahas masalah serikat pekerja enggak punya kewajiban memang monggo mau syukur enggak mau ya wis nanti yang susah ya situ sendiri tapi kan pada dasarnya pelaut ya harus bersatu ya tadi saya bilang tadi bersatu bukan berarti bersatu kompang persatu tapi pelangkap longo enggak ngerti apa yang harus dilakuin nah ya kan ya bersatu dalam wadah payung hukum serikat pekerja jadi pada intinya ngecaprak saya tadi ini ngajak pelaut ngajak kawan-kawan Bro Bro untuk bersatu berserikat biar kita dikuat Bro bergitu punya payung hukum itu aja pada dasarnya pemahaman-pemahaman yang saya yang mungkin bagi Bro kurang-kurang bermanfaat mungkin juga saya juga masih belajar yang lain juga ya kan itu anggap lah sebagai masukan perubahan intinya apa ya jangan acuh itu aja perubah-ubah mindset kita sebagai pelaut Indonesia bahwa pentingnya pemahaman hal-hal yang seperti demikian itu betul gitu loh harus kalau enggak mau ya sampai kapan kita ya jangan harap ada perubahan dalam diri kita pelaut itu sendiri Oke bro ya itu aja jadi tadi saya ngecaprak Oke saya tarik dulu lagi Oke boleh ya itu aja sedikit pemahaman dari dari saya udah terlalu banyak ini waktunya tapi jangan lupa Bro subscribe like share komen jadi somplak gitu ya sebelum di subscribe tonton dulu bro minimal dua menit kalau bisa sampai habis sampai puas ya kan baru like subscribe share komen sharenya kok grup-grup Facebook lah terserah ya udah gitu aja bro harapan saya kepada kawan-kawan khususnya pelaut Indonesia itu suka apa ya dapat diperhatikan oleh pemerintah agar kedepannya anak cucu kita juga masa depannya lebih baik oke Bro semangat jangan pernah kata-kata Allah males jangan itu aja semoga pelaut Indonesia jaya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh